Oke baik pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang konstruksi konstruksi dasar ya konstruksi dasar algoritma jadi kalau sebelumnya teman-teman sudah yang sebelumnya di minggu kemarin sudah belajar tentang algoritma secara secara menyeluruh terus kita akan belajar tentang konstruks dasarnya bagaimana ketika kita ingin membuat sebuah algoritma itu ada beberapa ada beberapa ini beberapa konstruksi yang bisa kita pakai yang memang digunakan dalam pembuatan algoritma gitu yang pertama adalah sequence sequence atau urutan terus yang kedua juga ada pertabangan tapi biasanya juga ada disebutnya pemilihan kalau saya lebih sering pertabangan ini terus kemudian yang terakhir adalah perulangan perulangan juga ada penyebutan iteration ataupun juga repetition juga biasanya disebut looping nah dari tiga ini jadi ketiga konstruksi dasar ini ini sebenarnya merupakan komponen utama ya komponen utama ketika kita ingin membuat sebuah algoritma itu yang pertama urutan kita coba detail atau untuk penjelasan singkatnya urutan sekuensi disini biasanya teman-teman sudah sering ya sering melihat misal salah satu contohnya ketika kita ingin membuat sebuah algoritma mau masak nasi goreng spesial gitu nasi goreng spesial Hai nah maka di sini teman-teman nanti akan menuliskan instruksi-instruksi yang berupa dia berupa urutan yang pertama misal bisa apakah kita mau masak nasi goreng ya masukkan minyak oke masukkan minyak kemudian langkah kedua tunggu lima menit setelah itu masukkan nasinya masukkan nasi setelah itu masukkan bumbu masukkan telur dan kawan-kawan sampai terakhir adalah hidangkan gitu ini algoritma memasak nasi goreng ini yang sederhana seperti ini ketika urutannya dibalik maka ada kemungkinan hasilnya pun akan berbeda karena disini ketika kita membuat sebuah algoritma yang dia urutan ya langkah step-stepnya ini adalah yang dari satu selesai kemudian baru ke step 22 selesai tapi yang instruksi ketiga dan seterusnya seperti itu terus yang kedua adalah tadi konstruksi dasar yang selanjutnya itu pemilihan atau percabangan pemilihan percabangan dalam penggambarannya nanti teman-teman akan mengenal yang namanya kondisi dan aksinya apa atau disini aksitasnya instruksi instruksinya mau apa-apa itu misal sudah mulai gelap itu sudah mulai gelap dan nyalakan lampu instruksinya ini untuk kondisi ini ya untuk kondisi if yang masih sederhana jadi hanya hanya ada satu kondisi kemudian dia juga ada satu aksi nah untuk yang dia mempunyai dua aksi itu beda lagi untuk yang dia mempunyai dua aksi dia adalah if kondisi dan aksi else disini ada else lagi ini kalau ini kondisi satu instruksi pertama maka dibawah ini adalah aksi atau instruksi dua seperti ini ya contohnya kalau misal mau dibuat contoh misal misalkan if nilai alpro lebih besar dari 75 Ben aksinya apa aksinya adalah tulis lulus nah selain nilai nilai alpro jadi ini kondisinya sendiri ya if kondisinya nilai alpro lebih dari 75 maka dia lulus Hai bisa ada kondisi lain else yang lain tulis tidak lulus nah disini disini ada dua ada dua aksi aksi yang pertama adalah tulis lulus ini aksi pertama aksi kedua tulis tidak lulus aksi kedua ini akan dijalankan ketika kondisi yang pertama ini tidak dipenuhi jadi kondisinya adalah ketika nilainya lebih dari 75 maka lulus kemudian ketika nilai alpro ini kurang dari 75 maka otomatis yang akan dijalankan ini tulis tidak lulus ini untuk untuk konsumsi dasar percabangan konsumsi dasar Hai if kondisi dan aksinya apa else aksi yang lainnya apa gambarnya seperti ini Hai terus yang terakhir terakhir adalah perulangan perulangan Oke perulangan ini atau disuruh dengan iterasi iteration atau looping Oke Oke yang selanjutnya adalah tentang perulangan terasa atau looping nah diperulangan ini kita nanti kita akan teman-teman akan menggunakan beberapa apa keyword baru seperti ini ini akan digunakan dalam penulisan pesido code repeat n times ada juga force ada juga while Oke yang pertama mungkin kita akan menggunakan yang repeat ya saya gunakan dulu contohnya misalnya teman-teman datang telat datang telat di pas waktu sedang ada kuliah datang telat terus dapat hukuman disuruh menulis kalimat sebagai hukumannya seribu kali itu maka teman-teman bisa menuliskannya menggunakan algoritmanya repeat n times n nya ini tadi berarti bernilai 1000 ya repeat 1000 times aksinya aksinya apa aksinya tadi tulis misalnya saya tidak mengulangi lagi kayak gitu ini salah satunya terus kemudian ada juga kita menggunakan for for i dari 111 ini berarti mulai dari yang pertama ya gunanya satu sampai sampai berapa sampai kita punya berapa 1000 kalian seribu-alien seribu tuh dunia apa dunia disini aksi nah aksinya adalah tulis saya tidak akan mengulangi ini nah seperti ini ini adalah gambaran penulisan persidakut untuk perulangan interasi atau looping tadi kita sebelumnya sudah tentang percabangan dan sekuens nanti teman-teman mungkin untuk lebih familiar lagi silahkan dicoba untuk penulisan algoritmanya yang ada kaitannya dengan konsumsi dasarin tadi mungkin cukup sikap terima kasih